Hai, hola horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Giri Mandruh, jangan lupa untuk subscribe ya. Kita kan reaction Anis Gia, Andiga de Tuhan, kapan ya Tuhan ya. Ini lagu udah trending 5 guys, ya ini dia, keren banget ya. Kemarin aku ikutin dulu, baru di upload ini viewsnya masih, aku baru pertama kali liat 80an ribu. Terus itu udah trending, kalau gak salah trending 15an gitu ya. Terus naik-naik trending 10, terus naik trending 6, kemarin hilang ya. Kenapa hilang? Mungkin karena banyak yang nonton gitu ya. Akhirnya trending 5, ya mungkin karena banyak banget yang nonton, jadi algoritma Youtube mungkin gak tau juga ada gangguan gitu ya. Akhirnya trending 5 ya, keluar langsung trending 5, keren banget ya. Ini luar biasa, lagu batak trending jarang-jarang ya. Menurut aku ini lagu batak yang kedua, yang trending. Kalau yang pertama sempat juga lagu orang ketiga, ya judulnya orang ketiga. Siapa yang nyanyi? Coba kita cek ya. Orang ketiga batak. Itu sempat trending, yang aku ikuti ya. Gak tau kalau yang lain ada juga trending, aku gak tau. Tapi yang aku ikuti ya, yang trending itu orang ketiga, lagu batak ya. Kemarin kan sempat viral sinetron orang ketiga. Jadi dibuatlah lagu orang ketiga gitu ya. Nah bahasa trio itu sempat trending, masih inget aku trending itu ya. Dan sekarang, trending lagu Anis Gyan di Gando Tuhan. Kapan ya Tuhan? Ini dari, saya ambil dari channel Wiranis Productions. Langsung aja ya, kita reaction. Satu, dua, tiga. Seperti apa lagunya? Di awal udah enak banget, udah nyentuh. Baru musik aja udah nyentuh. Wow. Stop. Suaranya Anis Gyan ini lembut banget ya. Merdu banget. Iya. Sempat aku dengerin Anis Gyan, lagu-lagu dia yang ngeblit dulu ya. Dan ini lagu dia sedikit melok gitu ya. Dan di awal musiknya itu udah nyentuh banget. Masuk suara Anis Gyan makin nyentuh gitu ya. Aku di awal udah mulai terharu nih. Gak tau pertengahan sampai akhir ya. Lanjut. Liriknya dalam ya. Aduh, dia disini cantik banget. Bagus banget. Uuuuh. Stop. Hmm. Ini maknanya luas sekali ya. Bisa diartikan. Adikadu Tuhan. Adikadu Tuhan. Adikadu Tuhan. Adikadu Tuhan. Dapokarejo. Adikadu Tuhan. Adikadu Tuhan. Bui kuliah. Adikadu Tuhan. Nulus. Adikadu Tuhan. Bui masuk PTN. Masuk negeri. Maknanya luas banget. Iya kan. Kapannya Tuhan semua itu terencana. Jadi, biasanya kan kalau pencipta lagu itu. Hanya satu. Hanya. Kayak mana ya. Maknanya. Kesatu hal gitu ya. Contoh tentang. Percintaan ya. Putus-putus gitu kan. Tapi ini gak. Ini. Maknanya luas banget gitu loh. Jadi, yang aku bilang tadi. Maknanya luas banget. Adikadu Tuhan. Adikadu Tuhan ini. Apa yang kita inginkan. Gitu kan. Wow. Ini penciptanya keren banget guys ya. Bisa ciptain lagu. Sebagus itu. Liriknya sebagus itu. Musiknya juga. Wow ya. Lanjut. Oh, disini si Anis Gia pake. Kayak baju nikah gitu ya. Oh ya. Si mencoba. Oh ya. Dimana ini syutingnya guys. Bagus banget. Ini dimana syuting. Aduh. Bagus banget. Ref-nya enak banget. Duh Tuhan. Oh guys. Gue terlalu. Lagu bata sebagus ini. Musiknya bagus. Ada IDM-IDM-nya ya. Electronic Dance Music ini. Wow. Batak semakin mendunia ini. Tinggi banget suaranya. Aduh guys. Aku merinding. Hmm. Bagus banget. Bagus banget. Kaki. Kaki. Kalau kayak tak hayati lagunya nangis banget. Uh. Tora. Guys. Kaki aku merinding bener. Ini setinggi suaranya. Wow. Stop. Ini video clipnya. Ini video clipnya cantik banget tempatnya. Nggak tau dimana. Ya kan. Apakah di luar Sumatera Utara. Apa di Sumatera Utaranya. Terus dia disini kan pakai. Pakaian. Pernikahan selayar ya. Mungkin si Anis Gia mempresentasikan lagu ini. Salah satunya. Dengan apa yang dia pakai. Gitu ya. Kan itu kan pernikahan. Adikah di Tuhan. Aku menikah. Itulah salah satunya. Mungkin ya. Mungkin ya. Nah seperti itu ya. Jadi disini Anis Gia. Aduh. Apa ya. Dia. Mimiknya. Aktingnya. Luar biasa. Untuk lagu ini. Terus ada adegan-adegannya tadi. Adegan larinya. Pas pakai baju selayar. Jadi menurut aku. Ini video clipnya. Nyambung banget. Dengan kostumnya si Anis Gia. Dengan actingnya. Dengan keadaan alamnya. Pokoknya. Dengan lagunya. Nyambung lah semuanya. Iya kan. Nyambung banget ya. Kalau di luar negeri kayak gini. Kayak gini guys. Apanya. Apa namanya. Clipnya. Jadi ini lagu Batak rasa internasional sih. Lanjut. Lihat deh actingnya. Uh. Dia kayak benar-benar merasakan gitu ya. Nah dia larikan. Ini dimana sih. Stingnya. Lanah. Wow. Keren banget disitu tadi. Lada tingginya. Lada tingginya. Yes. Uh. Uh guys. Dia sampai gini. Saya denger oleh Tuhan. Kayaknya dia pas. Nge-rekam suaranya ini nangis deh kayaknya. Karena tarikan-tarikan itu. Nyentuh banget. Aduh Anes Gia. Dia orang nias ya. Tapi nyanyi lagu Batak. Keren banget. Lihat deh actingnya. Gue suka banget. Acting aku suka kali lah. Hai. Terus terakhirnya tuh yang. Adiga do Tuhan. Kayak nanya gitu kan. Karena udah dia jabarkannya di awal. Adiga do Tuhan. Ya pas terakhirnya. Adiga do Tuhan. Kayak nanya gitu kan. Oke. Keren ini. Keren ini. Keren ini. Ini trending 5. Trending 5. Ayo kita trending 1 kan. Iya kan. Aku di kantor udah kutonton ini. Iya kan. Kutonton ini besok lagi ini. Di kantor. Sampai 10 kali. Wah. Oke. Kita tonton sebanyak-banyaknya. Iya kan. Terus kita like. Kita komen juga. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ini harus trending 1 di music. Iya. Jarang-jarang lagu Batak. Ini pemencar rekor ini ya. Inilah lagu Batak ter... Terbanyak. Baru di upload. Terbanyak penontonnya. Tercepat trendingnya. Wah. Pemencar rekor ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Horus. Terima kasih udah nonton.